Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya jumpa lagi dengan saya di channel pencet bening dan video-video sebelumnya saya membahas tentang cara membedakan antara pisau teramotila yang palsu ciri-ciri pisau teramotila palsu ini bisa harganya 20.000 22.000 ini kurang terlalu tajam tidak begitu tajam dan nanti kita coba kita asah kita asah kita coba apakah nanti dia bisa tajam seperti teman-temannya yang asli maksudnya kita coba langsung aja dipakai ini shopper name merek Victorina buatan Swiss ini buatan berhasil tapi palsu buatan mana kurang satu dua tiga empat lima enam tujuh delapan sembilan puluh sebelas dua belas tiga belas empat belas lima belas enam belas tujuh belas elapan belas sembilan belas dua puluh kita coba apakah meningkat ketajamannya cukup meningkat tapi jika dibandingkan dengan yang teramotila asli masih kalah tajam masih masih kurang halus kita coba lagi satu dua tiga empat lima enam enam tujuh elapan sembilan sepuluh sebelas dua belas tiga belas empat belas lima belas hati-hati-hati ya ini karena licin bisa licin jadi hati-hati-hati karena enggak asli jadi agak licin agak meningkat sedikit tapi tidak signifikan satu dua tiga empat lima enam tujuh delapan sembilan sepuluh sebelas dua belas tiga belas empat belas 18 18 19 20 kita coba masih kita coba gesek pakai yang asli yang tramontina asli beda jauh ini oke karena harganya ini lumayan tajam dengan harga Rp22.000 tapi yang mereknya emang merek tapi sangat berbahaya ini ya sangat berbahaya kurang-kurang nyaman dan tadi udah diasah tiga kali ternyata hasilnya juga jauh berbeda dengan yang tramontina asli cukup lumayan tajam tapi masih bagus yang tramontina asli oke sekian dulu Assalamualaikum semoga bermanfaat jangan lupa subscribe like dan dan komen Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh